Hai baik Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman pada video kali ini ya saya akan memberi tutorial kepada teman-teman bagaimana cara atau solusi dari uji auto korelasi yang tidak mempunyai kesimpulan jadi di video sebelumnya sudah saya ajarkan secara lengkap ya uji asumsi klasik dengan menggunakan template jadi teman-teman akan dipandu ya dan sudah ada template untuk interpretasi datanya tapi di video sebelumnya itu ya linknya akan saya taruh di deskripsi dimana uji auto korelasinya itu tidak ada kesimpulan ya jadi saya ulang jadi kita klik analyze kita klik regression ya linear kemudian kita masukkan Y kemudian kita masukkan E ya Nah kemudian kita disini statistik kita klik Durbin Watson ya kita klik OK continue klik OK nah disini kan nilai dari Durbin Watsonnya 1,682 ya Nah disini saat nilai Durbin Durbin Watsonnya 1,682 ya telah dibaca juga nilai DLnya 1,613 DU 1,736 dan kesimpulannya itu bahwa nilai Durbin Watson itu lebih kecil dari DL lebih besar dari DL dan lebih kecil dari DU atau nilai D nya itu berada diantara DL dan DU jika D berada diantara DL dan DU maka tidak ada kesimpulan tidak ada kesimpulan apakah hasil ini mengalami auto korelasi atau tidak mengalami auto korelasi ya Nah bagaimana solusinya solusinya kita dapat melakukan yang namanya run test ya jadi run test ini ya sumbernya saya dapatkan dari SPSS indonesia.com ya nanti akan saya juga berikan linknya ya sumbernya ya Nah caranya ya teman-teman berikutnya klik analyze ya klik regression linear sama ya seperti tadi caranya kalau saya ulang ya Y nya masukkan di dependent X nya masukkan di independent disini teman-teman eh klik save ya klik unstandardized ya klik continue klik ok ya Nah nanti di inputnya teman-teman sudah ada nilai residual kemudian teman-teman klik analyze kemudian klik non parametric klik run klik run ya kemudian stand standarized unstandardized residualnya teman-teman masukkan ke test variable disini teman-teman klik median kemudian klik ok ya Nah teman-teman disini sudah mendapatkan hasil yang namanya run test nah bagaimana menarik kesimpulan dari uji run test ini teman-teman lihat nilai asim sigma to tail jika nilai asim sigma to tail nya lebih besar dari 0,05 itu artinya variable atau data di penelitian ini tidak mengalami gejala auto korelasi jadi di video ini bahwa eh eh kesimpulan dari data makanya data tidak mengalami gejala auto korelasi jadi jika teman-teman eh menguji dengan Durbin Watson ternyata tidak ada kesimpulan ya kesimpulannya tidak ada kesimpulan eh tidak tahu apakah mengalami gejala auto korelasi atau tidak maka nilai sigma to tail nya lebih besar daripada 0,05 sehingga kesimpulannya data penelitian tidak mengalami gejala auto korelasi atau tidak ada korelasi antar variabel bebas atau variabel ikhnya Oke teman-teman demikian dulu video singkat kali ini ya semoga dapat membantu teman-teman semua jangan lupa terus mendukung channel ini dengan cara melakukan subscribe dan komen ya Oke akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh r1 ke r1 r2 під p2 r1 r2 r2 r1 r2 r1